Intro BPS Kalimantan Selatan melaksanakan pendataan awal registrasi sosial One Economy mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022 Pendataan ini sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim BPS mendapat tugas melalui Menteri PPN, Kepala Bakpenas untuk melakukan pendataan awal registrasi sosial One Economy atau mulai tahun 2022 BPS Kalimantan Selatan melaksanakan pendataan awal registrasi sosial One Economy atau Reg Sosek mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022 Pendataan ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Statisi ahli Madya BPS Kalimantan Selatan Nurul Sabah Wayah Bapak Anderan Databanua di gelaran media gathering bersama Insan Media di Aula BPS Kalimantan Selatan Jalan Soekarno-Hatta Jalur Trikora-Bajar Baru, Celang Tengah Hari Rabu, 19 Oktober 2022 memadakan BPS mendapat tugas melalui Menteri PPN, Kepala Bakpenas untuk melakukan pendataan awal registrasi sosial One Economy atau Reg Sosek mulai tahun 2022 Jaksanakannya pendataan ini dikarenakan masih terbatasnya data sosial ekonomi warga untuk target program pembangunan One Belum Terlaksananya kontrol standar, kualitas One Ketepatan Waktu Pemutahiran Data Nurul Sabah menegaskan, petugas nantinya akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara dari pintu ke pintu Pendataan yang dilakukan mulai dari kependudukan One Ketenagakerjaan kondisi perumahan, kesehatan One Disabilitas, perlindungan sosial pendidikan One Pemberdayaan Ekonomi Pendataan ini menurut Nurul Sabah keadaannya dilakukan di rumah warga tapi diperlakukan pula pada pondok pesantren rumah sakit jiwa hingga lembaga permasyarakatan keluarga kedua adalah keluarga khusus khususannya dimana? yang ada di pondok pesantren, yang ada di manti asuhan, yang ada di lampas ada di rumah sakit jiwa nah itu disebut dengan keluarga khusus disini kita akan berkoordinasi dengan pengelolanya dia bukan menggunakan questionnaire ini tapi questionnaire SK namanya dia ada di situ nanti untuk kondisi perumahan dan sebagainya kita tanyakan kepada pengelolanya tetapi untuk pengguninya siapa itu adalah mereka-mereka yang pengguni lapas dan sebagainya itu cukup keadaan demografinya saja Sementara itu Kepala BPS Kalimantan Selatan Yos Urus Diansah usai berpanderan data benua WT Akuni Prima TV medakan sebelumnya petugas terlebih dahulu melakukan pendataan Rek Sosek pada Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur kemudian diteruskan pada warga yang ada di Banua ini Yos Urus Diansah berharap warga menerima petugas pendataan di lapangan yang dilengkapi dengan surat tugas wan tanda pengenal serta memberikan data wan jawaban jujur sehingga pelaksanaan registrasi sosial wan ekonomi atau Rek Sosek ini dapat berkualitas wan berjalan baik ini dilakukan dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November di seluruh wilayah di Indonesia nah oleh karena itu Rek Sosek sangat bermanfaat untuk bahan baku pengambilan kebijakan dan perumusan program oleh karena itu data ini sangat diperlukan bagi pemerintah pusat dan juga tempatan kota dan provinsi maka harapan kami dukunglah pendataan Rek Sosek ini dengan cara menerima petugas dengan memberikan jawaban yang jujur sebenarnya dan berkualitas Yostrudiansa menambahkan petugas yang diterjunkan dalam melakukan pendataan Rek Sosek ini sebanyak 7.155 orang yang mengkaper lebih dari 4 juta penduduk Yostrudiansa meminta warga yang belum tercatat sampai tanggal 11 November 2022 untuk segera menghubungi layanan lapor catat Rek Sosek 2022 atau LATAT BPS Kalimantan Selatan melalui chat WA 0857 500 22600